Selamat datang kembali teman-teman Indonesia Cayo, pada kali ini Indonesia Cayo akan sedikit mengulas profil, biodata, perjalanan karir Super Sub Timnas U22 Irfan Jauhari. Sebelum itu mohon untuk like share subscribe agar channel ini semakin berkembang supaya bisa tetap memberikan sedikit info bagi teman-teman semua, terima kasih. Timnas U22 Asuhan Indra Syafri memulai pertandingan pertama SEA Games 2023 dengan mengalahkan Filipina 3-0 di Olimpik Stadium, Penompen, Sabtu 29 April 2023. Marcelino Ferdinand, Irfan Jauhari, dan Fajar Fathur Rahman mencetak ketiga gol Garuda Muda. Untuk SEA Games di Kamboja tahun ini, Garuda Muda tergabung di grup A bersama Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Sementara di grup B ada Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Laos. Timnas U22 mengawalinya dengan gemilang setelah mengalahkan The Ascal 3-0. Ini menjadi kemenangan pertama Indonesia setelah selalu gagal menang dalam empat laga pembuka SEA Games sebelumnya. Selain Marcelino Ferdinand yang moncer, penampilan Irfan Jauhari juga layak mendapatkan acungan dua jempol. Masuk di babat kedua, pemain persis solo tersebut ikut mencetak gol lewat sebuah tendangan voli keras dari dalam kotak penalti yang mengecoh keeper Filipina. Bagi Irfan Jauhari, ini adalah gol pertamanya untuk Timnas U22. Sebelumnya, dia pernah mencetak dua gol bersama Timnas U19. Lahir di Ngawi, Jawa Timur, tanggal 31 Januari tahun 2001, Irfan Jauhari memulai karir dari Tim Junior PSIS Semarang pada 2017. Kemudian, pindah ke BJL 2000 tahun 2018 dan Bali United Youth tahun 2019. Kemudian, naik ke Tim Senior Serdadu Tridatu, meski tidak bermain pada 2020. Saat Liga 1 2021-2022 akan bergulir, Irfan Jauhari pindah ke Persis Solo di Liga 2. Sempat dipinjamkan ke Persija Jakarta pada paruh kedua. Hanya setengah musim, di Jakarta, Irfan Jauhari kembali ke Stadion Manahan untuk berjuang di starting line-up Liga 1 musim 2022-2023. Bersama Persis Solo, Irfan Jauhari mencetak tiga gol dalam 19 pertandingan Liga 1 2022-2023. Penampilan itulah yang membuat Indra Shafri memanggilnya. Dia masuk dalam squad SEA Games 2023 dan langsung membuktikan dengan sebuah gol untuk membantu Garuda Muda unggul 3-0.